Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Primadia dalam Mata Kuliah Writing a Business Report. Nah, pada Mata Kuliah saya kali ini kita akan membahas semua tentang tipe-tipe business report serta cara penulisannya yang baik dan yang benar. Sebenarnya, pasti ada dong pertanyaan, apa sih business report itu? Kalau kalian googling saat ini, atau sudah kalian googling, pasti kalau kalian menggooglingnya business report, keluarnya itu either annual report atau financial report. Nah, business report ini apa? Business report ini adalah evaluasi atau laporan evaluasi. Business report ini adalah laporan evaluasi yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan relevant information yang ada. Jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun diganti. Biasanya, business report ini digunakan secara internal. Sedangkan, annual report itu adalah comprehensive report atau gabungan dari laporan-laporan atau business report di setiap divisinya dan dikeluarkan secara tahunan dan pada annual report itu tidak sedetail yang ada atau permasalahan yang muncul tidak sedetail yang ada di business report. Kalau secara guna, annual report dan secara kegunaan, business report biasanya digunakan secara internal, sedangkan annual report digunakan oleh stakeholder. Stakeholdernya ini siapa? Bisa public, bisa investor, bisa juga perbankan, atau yang lain-lainnya. Dan biasanya, annual report ini dibuat oleh perusahaan yang sudah tembika atau terbuka. Sedangkan, kalau business report digunakan di setiap perusahaan, baik itu sudah terbuka ataupun belum, dan di segala skala, baik itu skalanya dari nasional, internasional, UMKM, daerah, dan lain-lainnya. Secara garis besar, tipe-tipe business report itu ada lima, yaitu formal, informal, analytical, informational, dan periodic atau special. Nah, kelimanya ini apa? Nanti kita akan bahas di podcast berikutnya tentang apa sih perbedaan dari business report formal, informal, analytical, informational, ataupun periodic ini. Namun, sebelumnya, akan saya berikan gambaran. Seberapa penting sih business report ini untuk sebuah perusahaan? Jadi, business report itu bukan hanya sekedar laporan yang dibuat per bulan, ataupun per kegiatan, namun juga bisa menjadikan bahan evaluasi dari company tersebut. Apakah salesnya naik, apakah salesnya turun, atau apakah pendapatannya itu naik, pendapatannya turun, atau masalahnya sudah terselesaikan atau belum. Itu semua ter-record ada di business report. So, dan seberapa advantages lain tentang business report ini adalah business report digunakan untuk mengambil keputusan. Karena dalam business report itu sudah tertera masalahnya apa, caranya menyelesaikan bagaimana, alasan kenapa terjadinya hal tersebut, itu sudah ada semua. Maka, business report bisa digunakan untuk mengambil decision. Nah, untuk kedepannya, atau untuk podcast berikutnya, kita akan ngomongin tentang tipe-tipe business report. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.